Halo teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel Apa kabar semuanya pada sehat-sehat ya Di episode ini Dapur Cantik akan membuat nasi goreng Hongkong Wow enak loh teman-teman, jangan kemana-mana ya, simak terus videonya Langsung saja membuatnya sampai selesainya nanti Di sini sudah saya sediakan nasi dari 1 kg beras ya Dengan perbandingan 1 kg beras dengan airnya 900 ml Jadinya pas seperti ini Dan ini siap untuk diolah ya teman-teman Pertama saya persiapkan dulu ya semua bahannya Bawang putihnya saya cincang kasar seperti ini Kemudian bawang bombe dan bawang perinya juga dicincang kasar saja Ini saya hanya menggunakan bawang putih ya Kalau teman semua mau ditambahkan bawang merah boleh-boleh saja Nah sudah cincang kasar seperti ini ya Selanjutnya saya persiapkan bahan untuk isiannya ya Untuk isiannya itu bebas ya Namun ini saya sediakan ayam Ada sosis dan udang Wortel juga yang menjadi ciri kas Nasi goreng ini kacang polongnya Kalau teman semua mau tambahkan isian yang lain lagi Boleh ya teman semua Ini saya potong tipis-tipis saja ayamnya seperti ini Oke sekarang saya mulai masak nasi goreng Hong Kong ya Ini minyaknya sudah panas Saya masukkan bawang putih yang sudah dicincang kasar tadi Saya tumis-tumis sampai harum baunya ya Ini aromanya sudah harum Dari bawang putihnya Saya masukkan bawang bombe nya Ditumis-tumis Aromanya sudah harum ya teman semua Saya masukkan ayamnya yang sudah dipotong-potong Ditumis-tumis lagi Sampai berubah warna ya ayamnya ini Kemudian saya masukkan wortel ya Wortelnya dulu karena wortel ini teksturnya keras ya teman semua Ditumis-tumis lagi Supaya wortelnya ini tempuk ya Jadi dimasukkan duluan Sambil saya sisihkan Saya masukkan telur yang sudah dikocok Telurnya diorek-karik ya teman semua Seperti ini Ini akan membuat nasi gorengnya enak ya Dengan adanya telur ini terasa gurih ya Nah kalau dia sudah seperti ini Bisa saya Tersatukan lagi diorak-arik sama-sama Diaduk sama-sama ya Sambil saya masukkan bawang prea Saya masukkan semua Diaduk lagi sampai merata Saya masukkan ini sosis dan udang yang sudah dipotong-potong Diaduk-aduk lagi Sampai udangnya ini juga berubah warna ya Untuk isiannya sesuai selera teman-teman semua ya Mau dikasih udang saja Ayam saja Boleh-boleh saja sesuai selera teman semua Atau mau ditambahkan isian yang lain Boleh ya Jadi tidak harus sama seperti ini Kemudian saya akan masukkan nasinya ya teman semua Diaduk-aduk dulu ya Sampai merata dulu Sambil saya masukkan semua bumbunya ya Kecap asin Kemudian ini ada kecap ikan Gula pasir Merica bubuk Dan kaldu jamur Saya aduk-aduk ya Sampai merata Ini sudah merata ya teman semua Terakhir saya akan masukkan kacang polong Ini yang menjadi ciri khasnya dari nasi goreng Hongkong Adalah di kacang polongnya Kacang polongnya ini saya masukkan terakhir Karena memang sudah matang ya Jadi kacang polongnya ini sudah empuk Kemudian saya akan masukkan minyak wijennya Ini terakhir banget ini Supaya aroma dari minyak wijennya ini masih kuat ya Oke saya ratakan lagi Jangan lupa untuk dicicip rasanya ya teman semua Disesuaikan selera saja Mau ditambah kecapnya Kalau kurang asin boleh Ini diaduk sampai merata Supaya rasanya juga merata Ini enak banget teman semua Saya sudah cicip Sangat enak Ini sudah matang ya teman semua Saya akan matikan dulu apinya Nasi goreng Hongkong sudah jadi Sudah siap untuk dinikmati Ini rasanya enak Membuatnya pun gampang ya teman semua Anak-anak suka dan pasti bisa dinikmati Dengan seluruh keluarga Semoga bermanfaat ya Nasi goreng Hongkong ini Jangan lupa share untuk teman-teman yang lainnya Like dan komennya pasti saya tunggu Terima kasih dan sampai jumpa lagi Di menu-menu berikutnya Di Dapur Cantik Channel Daaah Daaah